Intro Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan di laga uji coba melawan tim Liga 3 Farmal FC dengan skor tipis 1-0 pelatih Persija Jakarta Angelo Alessio merasa cukup senang dengan performa pemain baru dalam pertandingan uji coba untuk persiapan putaran ke-2 Liga 1 dalam laga uji coba yang berakhir dengan skor 1-0 lewat gol Marco Singik lewat titik penalti Angelo memainkan 3 pemain barunya Samuel Kristiansen Isan Kurniawan dan Ahmad Bustomi sedangkan makan Konate menjalani latihan terpisah karena hanya laga untuk uji coba pelatih Persija memainkan semua pemainnya secara bergantian kecuali makan Konate yang baru saja ikut bergabung Angelo Alessio tidak mempermasalahkan Persija hanya memetik kemenangan 1-0 atas klub Liga 3 menurutnya uji coba tersebut dijadikan sebagai kesempatan untuk memantapkan sejumlah taktik sekaligus memonitor performa pemain baru saya pikir pemain-pemain baru ini dapat meningkatkan kualitas tim saya sangat berharap itu tentu sekarang kami telah berlatih beberapa aspek taktikal saya senang dengan para pemain baru ini ucap Angelo Usailaga jika sesuai jadwal Persija Jakarta akan memulai putaran ke-2 melawan PSIS Semarang pada tanggal 6 Januari lalu melawan Persipura pada tanggal 11 Januari 2021 namun dengan hasil uji coba tersebut banyak para Jakmani yang kecewa tim sekelas Persija hanya menang tipis melawan tim Liga 3 mereka berharap Persija cepat berbenah untuk putaran ke-2 Liga 1 selamat menikmati